ilmu kepada kita semua sepadanya disilahkan alhamdulillah terima kasih bunda pupuk alhamdulillah alhamdulillah ilazi hadana lihaza wa makuna linahtadiyalawla anhadana Allah ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu para bapak dan ibu yang dirahmati Allah alhamdulillah di kesempatan subuh yang berkah ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat islam nikmat sehat nikmatnya hidayah dalam ketaatan kepada Allah alhamdulillah mudah-mudahan ini sebagai wasilah dimudahkan berbagai urusan diberikan berkah magfirah inayah dari Allah subhanahu wa ta'ala dan sebagaimana dalam salah satu hadis bahwa mayyuridillah bihi khairan yufakhi hufiddin barang siapa yang Allah menginginkan ya mayyuridillah barang siapa yang Allah berkendak bihi khairan ya kebaikan kita menjadi lebih baik lagi menjadi lebih baik lagi yufakhi hufiddin Allah akan memahamkan kita dalam agama dan mudah-mudahan kajian yang kita lakukan ini adalah salah satu ikhtiar kita untuk menjadi manusia terbaik dalam pandangan Allah bukan pandangan manusia nah mudah-mudahan semakin hari semakin Allah memberikan kebaikan kepada kita melalui kecintaan kita terhadap ilmu walaupun sesuatu yang sederhana yang kita bahas misalnya ini juga ya bahasa Arab yang agak agak ada yang masih kesulitan dalam memahami hanya sekedar menyimak tetapi mudah-mudahan ini juga merupakan istiar kita ya yang terpenting kita mengharapkan pemahaman keagaman kita semakin hari semakin baik ma'rifatullah kita ya kedekatan kita sama Allah semakin hari semakin dekat apapun yang kita lakukan hanya itu yang jadi tujuannya terima kasih semuanya yang sudah setia ya menjadi teman dalam berda'wah dalam berjuang la'ika limatillah baiklah untuk hari Selasa ini seperti biasa kita badar ya untuk Senin Selasa belajar bahasa Arab dari dasar Alhamdulillah kita sudah menghatamkan satu jilid dan sekarang jilid dua di buku Al-Kafi mudah-mudahan keberkahan ilmu semakin bertambah ya Rabbana Zidna Ilma Ya Allah berikanlah tambahan ilmu kepada kami semua berikan pemahaman kepada kami semua dan untuk hari ini Alhamdulillah kita sudah memasuki itu ya apa bab duanya nah ini sudah bab dua sulasi mazid yaitu bab fa'ala ya fa'ala yufa'ilu ta'fa'ilan eh udah betul ya yang tadi ya nah ini kemarin kita sudah menghatamkan ya latihannya kemudian kemarin juga sudah menginjak sulasi mazid bab busani bab dua nah tapi kita ulangi saja ya untuk ini karena kemarin tidak semua ikut juga Bismillah kita mengulang Al-Bab busani fa'ala yufa'ilu ta'fa'ilan dengan penuh semangat kita tasrifkan bersama ya Al-Bab busani fa'ala yufa'ilu ta'fa'ilan diawali dari tasriful asli tasrif usulnya dipersilahkan 1,2,3 enggak fa'ala yufa'ilu ta'fa'ilu fa'ilu fa'ilu fa'alun fa'ilu 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 fa'alun fa'ilu fa'alun 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 baiklah nah kita sekilas ya untuk baru yang baru gabung kemarin menerjemahkan fa'ala bentuknya apa si ilman si ilman si ilman si ilman di bagaimana menerjemahkannya fa'ala telah dikerjakan telah me telah dibun telah mengerjakan fa'ilu bentuknya apa si gotnya apa fa'alun 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 ma'lum fa'alun ma'lum bagaimana menerjemahkannya fa'alun fa'alun ma'lum sedang atau akan mengerjakan ya sedang atau akan me mengerjakan ya kemudian ta'fa'ilan si gotnya apa masjid masjid sedar sedar baik ya kemudian setelah masjid mufa'ilun ismul fa'il ismul fa'il bagaimana menerjemahkan ismul fa'il orang yang mengerjakan orang yang me ya yang mengerjakan orang yang mengerjakan mufa'ilun ismul ma'f'il ismul ma'f'il bagaimana menerjemahkan ismul ma'f'il orang yang di kerjakan yang di ya yang dikerjakan ya kemudian fa'il si gotnya apa fa'il fi'lul amri bagaimana menerjemahkan fi'lul amri kerjakan kerjakanlah oleh kamu seorang laki-laki ini ya kemudian latufa'il fi'lul nahi fi'lul nahi bagaimana menerjemahkan fi'lul nahi janganlah kamu kerjakan janganlah kamu kerjakan janganlah kamu seorang laki-laki menerjemahkan ya janganlah kau kerjakan kemudian mufa'ilun yang kedua mufa'ilun yang kedua mufa'ilun ismul makan ismul makan zaman zaman dulu ya bagaimana menerjemahkannya waktu menerjemahkan waktu menerjemahkan waktu menerjemahkan kemudian mufa'ilun ismul ismul tempat menerjemahkan ismul makan tempat menerjemahkan tempat menerjemahkan fu'il bentuknya apa fi'il madi majhul fi'il madi majhul bagaimana menerjemahkannya telah dikerjakan telah dikerjakan terakhir sigutnya apa yufa'il alu fi'il madi majhul fi'il madi majhul bagaimana menerjemahkannya sedang akan dikerjakan sedang atau akan dikerjakan baik kemarin kita sudah berlatih dari sabbaha sampai haroka ada tinggal tiga salam siapa dulu yang akan menasrifkan tasrif usul bab dua sulasi mazid pak alayufa'il selama udah udah selama silahkan yang akan menasrifkan dari koroba saya coba saya coba berdua berdua coba bareng ini siapa Bunda Nunung sama Umiu Yun ya barusan silahkan berdua dengan penuh kekompakan biar semangat satu dua tiga baik sekarang semuanya biar semuanya sambil menghafa tidak terasa mengulang silahkan tasrif sulasi mazid fa'alayufa'ilu dengan korobayukorributakorriban silahkan 123 tiga Rambat Yukon ribu Rambut 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 baik sekarang kembali ke Umi Yuyun dan Bunda Nunu nah kalau orang yang didekatkan Mukorobun Mukorobun bentuknya apa Ismul Ismul Makhul orang yang didekatkan kalau korubak dekat sekali lagi ini diantara faidah maknanya dari Sulasi Mujarod ya ditambah ini ada tasdid ya ada tatu'if di tengahnya itu dimakna lita'diah diantaranya merubah dari fi'il azim menjadi muta'adi diantaranya korubak dekat tetapi setelah korubak jadi berubah menjadi mendekatkan baik selanjutnya kalau ini masih Bunda Nunung sama Umi Yuyun pendekatan pendekatan takoriban takoriban ya takoriban ya pendekatan kemudian sedang didekati yukoribun yukoribun bentuknya apa bentuknya apa mukoribun mukoribun orang yang mendekatkan muqoribun isimfa'il mukoribun mukoribun baik simfail ya ismul fa'il baiklah waktu mendekatkan mukorribun 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 ya mukorribun waktu jaman makan eh jaman dulu ya jaman dulu mukorribun mukorribun baik-baiklah selanjutnya nih sudah selesai Umi Yuyun sama Bunda Nunung selanjutnya boleh bertiga nih supaya lebih serempat kasarok kalau kasuro banyak kalau kasarok mempergayang 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 kasar ya silahkan siapa saja ini yang akan menasrifkan saya Umi eh saya Bu dokter Bunda ini siapa lagi Oh saya pupuk Umi pupuk ya Bunda pupuk Bunda ini siapa lagi satu lagi saya Bun siapa Umi gunani ya ya Alhamdulillah semakin bertambah ya kita mudah-mudahan semakin bertambah dan semakin kuat kajian kita silahkan bertiga 1 2 3 berhormat rohim kasaro yukasiru apa sih apa sih yaron mukasirun mukasarun kasir latukasir mukasirun mukasarun kusiro yukasarun taksirun semuanya semuanya biar lebih semangat kasaro yukasiru taksirun 1,2,3 kasaro yukasirun kusiro yukasirun kasaro yukasirun kasaro yukasirun kasaro yukasirun kasaro yukasirun kusiro yukasirun kasaro yukasirun kusiro yukasirun kusiro yukasirun kusiro yukasirun kusiro yukasirun kusiro yukasirun sedang dibanyakan Yuka Siru sedang di Yuka Siru Yuka Saru Yuka Saru Yuka Saru ya bentuknya apa Modori Majhul Yuka Saru baiklah kemudian orang yang memperbanyak Muka Sirun Muka Sirun Muka Sirun Muka Sirun Muka Sirun Muka Sirun kemudian apa telah telah diperbanyak Yuka Yuka Siru Yuka Siru Kusiru 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 bentuknya apa Bi'alma Di Majhul Bi'alma Di Majhul Terakhir coba sedang di eh sudah ya yang yang diperbanyak Muka Sarun Yuka Sirun Muka Sirun yang diperbanyak Muka Sarun Muka Sarun Muka Sarun bentuknya apa Ismul Maf'ul Ismul Maf'ul yang di ya baiklah selanjutnya seperti biasa kita mencari ke Al-Quran ya mengidentifikasi untuk sulasi mazid bab awal sudah dan sulasi mazid babusani silahkan identifikasi dari Al-Quran kita akan sama-sama identifikasi diuruh apa ayat 1 siapa dulu siapa ini Umi Yuyun apa Umi asof ayat 1 silahkan asof ayat 1 dibuka dikik sini asof ayat 1 sabbah halillah silahkan Umi diidentifikasi sabbah halillah himafis sama waduh 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 wawal azizul hakim yang mana fi'il sabbaha 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 apa asalnya apa fi'il mazid fi'il mazid iya oh ini siapa fi'il mazid maklum mazid 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 bagaimana menerjemahkan fi'il mazid 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 telah memahasucikan telah memahasucikan ya telah bertasbih itu memahasucikan berarti ini butuh objek ya telah memahasucikan siapa lillahi lillahi Allah nah ini sudah betul umiyuyun ini fi'il mazid silahkan yang lainnya mudorinya adakah masjarnya adakah fa'il mazid al-jumu'ah ayat 1 ya al-jumu'ah ya ayat 1 silahkan al-jumu'ah ayat 1 itu dengan itunya ya dengan fi'il mudori nya ya bun fi'il mudori ma'alum ya silahkan bunda nunung dibaca yusabbihu lillahi mafis samawati wa mafil ardu malik yusabbihu 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 ini fi'il sigutnya apa fi'il mudori ma'alum fi'il mudori ma'alum yusabbihu bagaimana menerjemahkan fi'il mudori ma'alum sedang sedang atau sedang di sedang sedang atau akan memahasucikan tapi kalau di Quran biasanya kalau fi'il mudori itu lili istimror ya untuk terus-menerus diartikannya sehingga senantiasa kita dapatkan di Quran ya senantiasa bertasdih atau senantiasa memahasucikan Allah apa yang ada di langit dan apa yang di bumi jadi kalau kita yang sedang belajar sedang akan itu harus dimunculkan tapi kalau sudah menjadi terjemah untuk dikonsumsi semuanya ya jadi dilempengkan untuk orang diluruskan ya nah ini karena menunjukkan fi'il mudori lili istimror terus-menerus kan sedang akan kan itu kan terus-menerus nah jadi senantiasa nah itu lebih luas di terjemahkannya yusab bi'hu senantiasa bertasdih senantiasa memahasucikan nah seperti itu silahkan yang lain Umi Yuyun sama Bunda Nunung sudah menemukan ya ada yang pil amar bergandeng sama masdar silahkan Umi surah apa Muzammil 4 Al-Muzammil ayat 4 silahkan kita buka surah Al-Muzammil ayat 4 ya silahkan Umi disampaikan waradzilil kur'ana tartila baik waradzilil kur'ana tartila nah yang pertama rotil sigotnya apa fi'alul amr fi'alul amr ya fi'alul amr yang kedua tartila sigotnya apa masdar masdar jadi bagaimana menerjemahkan waradzil menerjemahkan 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 Al-Quran bacalah Al-Quran bacalah Al-Quran tarutila dengan tartil tartil dengan tartil perlahan-lahan tartil coba ditasrifkan dulu sama siapa ini rotala supaya kita diulang-ulang ingat rotala siapa ini semuanya aja ya semuanya semuanya 1 2 3 rotala 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 murat talun kurit kurit yurat talun yurat talun kurat talun kurat talun kalau bacaan tertil tertilan ya bacaan tertil kalau janganlah kamu bacakan laturotil laturotil kalau bacalah rotil 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 bacaan berarti yang di quran itu adalah fi'il amur rotil baik silahkan yang lainnya ada yang menemukan lagi al-ahzab 5-6 silahkan semuanya dibuka al-ahzab 5-6 al-ahzab ayat 5-6 silahkan ada dua ya silahkan dibaca ummi dari awal ya dari awal aja ya supaya kalau quran sempurna dibacanya silahkan inna Allah wa al-malaikatam yusollu na ala al-nabdi Ya ayyuhallabina amanu Sallu alaihi Wasallimu taslima Baik Mari kita identifikasi ya Yang pertama apa? Sallu Ini kalau yusallu nak Yusallu nak ayo budari Sallu yusalli tasliyatan Sama bunah Sallu yusalli tasliyatan musallin musallan Salli latusalli musallan musallan Sulliya yusallah Ini sama kan? Iya yusallu Yusallu nak Nah itu bentuknya apa? Yusallu yusallu nak Yusallu nak Ada domir apa? Hum Ada domir hum Bagaimana menerjemahkannya? Yusallu nak Alain nabi Senantiasa bersolawat kepada nabi Senantiasa ya Bersolawat Bersolawat kepada nabi Kemudian Yang diidentifikasi yang kedua apa? Sallimu Sallu bun Ini yang sallunya Oh iya Sallu Sallu Nah ini ada sallu ya Yang kedua ada sallu Nah itu Sigotnya apa? Fi'il Amar Amar Fi'il Amar ya Dari Sallu Yusalli Salli Nah ini berarti Hum Salli Salli Eh Salli Salli Sallu ya Nah kemudian Gimana menerjemahkan Sallu Kalau Fi'il Amar Gimana? Bersolawatlah kalian Ya Bersolawatlah kalian Domirnya apa? Antum 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 atau hum? Hum Antum Sallu Kalau di FI'il Amar Gak ada hum ya Enggak Antum Antum FI'il Amar itu Yang ada Anta Antuma Antum Anti Antuma Antun Karena nyuruh orang Jadi sekali lagi Sallu Bagaimana menerjemahkannya? Bersolawatlah kalian Bersolawatlah kalian Alaihi Kepada siapa? Nabi Yang ketiga Yang mana? Yang pula si majid Salimu Salimu Betul Salimu Si gotnya apa? Fi'il Amar Sama ya Fi'il Amar Dari Fi'il Madinya apa? Dalam Yusalimu Taslimu Salimu Kalau Salimu Selamat Kalau Jadi Salama Jadi apa artinya? Membaca salam Ya Ucapkan Mengucapkan salam ya Ucapkan salam Atau membaca salam Baiklah Salimu Salimu Tadi sekali lagi Si gotnya apa? Fi'il Amar Fi'il Amar Sekarang salimu Sekarang salimu Ucapkanlah Salam Salam Oleh kalian Oleh kalian ya Ucapkanlah salam Oleh kalian Taslima Si gotnya apa? Masdar Masdar Dari Masdar Salam Yusalimu Taslimu Apa arti Tasliman? Keselamatan Keselamatan Tapi Kalau disambungkan Dengan Fi'il Ini jadi Maf'ul mutlak ya Ucapkan salam Dengan penuh Penghormatan Itu ya Di antaranya Biar lebih terasa ya Semakin hari kita Belajar bahasa Untuk apa? Bukan untuk Percakapan Kita udah gak Apa ya Kepentingannya apa Nah ini Semakin hari Semakin merasakan Nikmatnya Membaca Al-Quran Nikmatnya Membaca Hadis Kita pelajari Bahasa Arab Sedikit demi sedikit Supaya Zawabnya Rasanya itu Semakin memahami Kalam-kalam Allah Dan Qawul Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wassalam Baiklah Siapa lagi Ini Umi Yuyun Sudah dulu Umi Udah terlalu banyak Nih Yang lain Coba Tadi Bunda Al-Anbiya Al-Anbiya Siapa ini Bun Nani Al-Anbiya Ayat 23 Al-Anbiya Ayat 23 Baik Kita sama-sama Identifikasi Di Surah Al-Anbiya Ayat 23 Yang mana Bunda Itulah Yus Alu Kalau Yus Alu Mazid Atau Mujaron Ya Alu Berarti Ini Masuk Kesini Enggak Belum Ya Bun Ini Mama Masih Dulasi Mujaron Ya Ini Mudori Majhul Dari Sa'ala Yas Alu Yas Alu Majhul Yus Alu Ini Mudori Majhul Belum Bunda Coba Cari Lagi Yang Lain Masih Ada Waktu 3 Menit Sampai 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 hai 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 iya siap atur silahkan umum Atur 48 Atur ayat 48 Boleh semuanya melihat Suara Atur Ayat 48 Silahkan Dibacakan Wasbir Hukmi Rabbika Fa'innaka Bia'ayunina Wasabbih Bihamdi Rabbika Hina Ta'qum Atur Sabih 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 Sigotnya apa Fi'lul Amar Fi'lul Amri Fi'lul Amar Domirnya apa Anta Anta Sabih Coba ditasrifkan fi'lul Amar dari Sabih 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 Nah Ini Sabih Jadi bagaimana menerjemahkan fi'lul Amri dengan domir Anta Sabih Bertasbih lah kamu Bertasbih lah kamu Kamu seorang laki-laki Bertasbih lah betul Waktu kita sudah habis jam 6 Alhamdulillah Kita sudah ya untuk hari ini Terima kasih atas kebersamaannya Pembelajaran bahasa Arab kita Jangan berputus asa ya yang belum memahami Kita ikuti saja Kita simak saja Mudah-mudahan Allah memberikan pemahaman kepada kita semua Pokoknya Bismillah saja ya Kita belajar bahasa Arab ini Untuk sekali lagi untuk lebih dekat sama Allah Bagaimana memahami setiap lafad dalam Al-Quran Bagaimana memahami setiap lafad dalam hadis Bismillah kita lalui bersama Satu jilid selesai Jilid dua mudah-mudahan Kita selesaikan Supaya dapat berkah dari ilmu ya Baik dari pengarangnya Kacipratan berkahna Terima kasih atas kebersamaannya Sekali lagi Terima kasih sudah menjadi teman dalam berda'wah Teman dalam berjuang Untuk peninggikan kalimah Allah Saya mohon ampun sama Allah Yang benar datangnya dari Allah Yang salah dari saya sendiri Aku lukau lihaza Wa astagfirullahalai Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh Jajaki lahiran kasiron Untuk Dr. Fenty yang telah membersamai Semoga kita semua diberi kepahaman oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin Ya Allah ya rabbal alami Baiklah Bapak Ibu dan seluruh partisip Alhamdulillah Bajian hari ini telah selesai Marilah kita sama-sama tutup Dengan membaca Istighfar tiga kali Doa penutup majlis dan hamdallah bersama Astagfirullahaladzim 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 Subhanallah al-Qurma Wa dihamdika Asyadu ala ilha ila angta Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Mohon maaf